Hai teman-teman, selamat datang di stage Mimi. Hari ini aku mau bermain di taman musik Mimi. Ikutan yuk! Aku mendengar suara musik. Kalau mendengar suara musik, aku jadi mau terbang dan menari. Kalau teman-teman, bagaimana? Di taman Mimi, banyak alat musik tiup yang bersembunyi. Dapatkah teman-teman menemukannya? Yuk kita hitung bersama-sama. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ini adalah seruling. Seruling ini termasuk alat musik tradisional yang terbuat dari bambu. Dan dimainkan dengan cara ditiup. Lalu, ada apa lagi ya teman-teman? Kedua, adalah flute. Bentuk flute hampir mirip dengan seruling. Bedanya, flute modern terbuat dari logam. Ketiga, adalah saxophone. Ya, alat musik tiup ini namanya clarinet. Hmm, apa lagi ya? Ini adalah tuba. Suaranya besar dan berat. Lucu ya? Seperti hewan apa ya teman-teman? Ya, betul. Seperti suara gajah. Nah, alat musik tiup terakhir adalah... Trompet. Selain flute, saxophone, dan tuba, trompet juga terbuat dari logam. Teman-teman, yuk kita bergerak bersama. Ikuti gerakanku ya. Kalau kita mendengar suara alat musik, sebut namanya dan loncat. Mimi beri contoh ya. Hmm, ini suara apa ya? Betul teman-teman. Ini saxophone. Yuk, kita loncat sama-sama. Satu, dua, tiga. Loncat. Ini suara apa ya? Ya, ini flute. Siap ya, kita loncat sama-sama. Satu, dua, tiga. Loncat. Oh, ini pasti trompet. Kita loncat sama-sama ya. Loncat. Kalau ini suara apa ya? Ini klarinet. Satu, dua, tiga. Loncat. Ini pasti tuba, seperti suara gajah ya. Yuk, kita loncat sama-sama. Loncat. Yeay, teman-teman berhasil. Wah, seru ya. Kita meloncat bersama dengan alat musik tiup. Teman-teman, sekarang kalian sudah tahu mengenai alat musik tiup bersama aku. Mimi si penyanyi yang imut. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share YouTube MyDoremi. Dan kunjungi website mydoremi.id Dadah! Sub indo by broth3rmax